Ini adalah DU7000-nya Samsung Ukuran 55 inch secara gambar Menurut saya ini lebih bagus dari tahun lalu ya Yang CU7000 Di DU7000 ini gambarnya itu lebih terang Ya kontrasnya juga lebih tajam Dia menggunakan teknologi namanya Pure Color Ada kristal prosesor 4K-nya juga Si prosesor itu juga akan meningkatkan kualitas gambarnya Nah itu yang baru teman-teman Ada Kissimpone TV ini kalau kamu punya soundbar Samsung Key Series kamu sudah bisa mengkoneksikannya Dan memanfaatkan fitur Kissimpone Nah yang terpenting ada satu lagi Ada Secure Knox Itu mengamankan data kamu dari kemungkinan dicuri ya Jadi si Smart TV Samsung ini tuh kelebihan Salah satunya adalah dia bisa Mengamankan data-data pribadi kita Dengan menggunakan Samsung Secure by Knox Nah untuk melihat lebih detail Kira-kira secara fisik TV ini seperti apa Yuk kita dekatin ya Ini bezelnya Dari atas Ketebalannya hampir mirip sama CU7000 Tapi kalau dibandingin DU7000 ke DU8000 Ini lumayan tebal ya Untuk ukuran Ketebalannya Kalau kita compare ke seri Di atasnya yang 8000 Nah ini yang 8000 nih Ini kan lebih Lebih tipis ya Ini yang 7000 Agak lebih tebal Tapi it's okay Tidak apa-apa sih sebenarnya Kalau untuk ukuran sebal ini Nah untuk Portnya Di DU7000 tuh ada 1 HDMI Kemudian Eh HDMI Ada 1 USB Ada 1, 2, 3 HDMI Ada LAN Dan ada Bot antena Di tipe ini Sudah tidak tersedia Audio optical Tapi kamu masih bisa menggunakan Si HDMI IARC ini Jadi ini juga bisa dipakai Untuk kalau kamu punya soundbar Atau audio system Yang mau ditambahkan Nah untuk kaki Ini adalah Model kakinya DU7000 Dan Oh ya guys Kakinya ini Bisa ada 2 pilihan Jadi kamu bisa adjust posisinya ini ya Bisa ditaruh disini Disana Ditengah lah ya Kakinya Atau kamu mau lebar Seperti ini sama di Ujung sana Jadi ada 2 pilihan Pemasangan kaki Mau disana Atau disini Dan ini juga bisa D adjust Sepertinya Ketinggiannya bisa D adjust juga guys Ya Ada opsi pilihan ya Untuk ketinggian ini Misalnya kamu punya soundbar Yang kamu mau pasang Di depannya Itu bisa Ininya ditinggikan Dan Ininya juga bisa Posisinya kesini Gitu Ya Good juga sih Nah Ini untuk Bezelnya Ini masih di plastik Kalau kita mau lihat Dibuka plastiknya Tuh Lebih glossy Ya Untuk tampilan menu Si DO7000 ini Tidak Jauh berbeda ya Sama Tampilan menu Tipi Samsung Pada umumnya Cuma di tahun ini Ada penambahan Si Daily Plus ini Ini tuh Semacam menu singkat Kamu ke Ini nih Interkoneksi Kesehatan Flexit Samsung Daily Plus Nah ini ada Kesehatan Ada yang disarankan Aplikasi Atau menu ini tuh Menyediakan Kemudahan kita Untuk langsung Terhubung ke Hal-hal yang berkaitan Dengan IOT sih Sebenarnya Itu ada SmartThing Kemudian ini ada BlockSpace Kalau kamu mau Bekerja Menggunakan TV ini Dan ini ada TeknoGene Flexit Genia TV Hal-hal yang berhubungan Dengan Kesehatan Ini yang berbeda ya Kalau yang dulu Kan si Daily Plus ini Tidak ada ya Kalau sekarang sudah ada Dan ini adalah Home Nah dulu tuh Si aplikasi ini kan Adanya di bawah Ya Di bawah sini Sekarang Dia ada di Sini Dan ini adalah Source Nah dulu aplikasi Di bawah ini kan Barengan sama si SmartThing Netflix Dan lain-lain ini Ada Samsung Apps Dulu Sekarang Adanya di Sini Nah jadi lebih gampang Sih sebenarnya Nah ini tuh Yang penting tuh Ada Security Center Namanya ya guys TV sudah bisa terhubung Ke internet Pasti ada kemungkinan Data diretas Atau scamming Tapi disini dia Sudah di Amankan Nah apa saja Yang diamankan Ada keamanan layanan Keamanan platform Dan keamanan perangkat keras Jadi hardware Software Sama Layanan Oke sih Ini penting guys Untuk di zaman sekarang Yang Semua itu Berhubungan dengan Internet Untuk remote nya DU7000 itu Mirip seperti ini ya Tapi dia memang belum Menggunakan remote Solarcell Dan belum ada Voice Comment nya juga Jadi Bentukannya tuh Dia sudah one remote ya Seperti ini Tapi belum Solarcell Seperti ini Tapi kalau kamu mau Remote yang seperti ini Kamu masih Bisa beli Dan kamu bisa Konekan ke TV nya Gitu Ini kayak sekarang kan Saya menggunakan remote yang DU8000 ke atas Tapi masih bisa digunakan di DU7000 Nah nanti Kalau kamu Kalau kamu beli Remote yang Ini Yang solarcell Karena ini kan Untungnya kamu gak harus Beli baterai Karena dia pakai Solarcell remote Dan bisa dicas Pakai Charger handphone Cara connecting nya Gampang Tinggal kamu Arahkan aja Ke TV nya Kemudian Klik Seperti ini Nanti dia pada saat Karena ini kan Bluetooth ya Jadi dia akan pairing Pairing Kita cek ya Menyambung Udah dilepas aja Kalau udah menyambung Tinggal dilepas Tinggal dia pairing Nanti kalau sudah pairing Dia akan Punya Notifikasi Di sana itu adalah Tersambung Jadi remote sudah bisa Di Oh gak bisa Nah kalau gak bisa Gimana Kalau belum berhasil Tinggal kamu ulang Ada return Dan ada Playpost Kamu arahkan Kesini Tekan aja Sekali Ya selama Tiga detik Nanti kalau dia Pairing Nanti setelah Pairing Akan muncul Yang Seperti ini Udah ini Tinggal dilepas aja Dan dia akan Tersambung Karena disini Banyak banget TV ya Jadi bluetoothnya Agak-agak bimbang Dan ragu Nah ini Sepertinya sudah Tersambung guys Tersambungnya Kesana Ya Kita tinggal Pairingkan aja Ke TV nya Dia akan Ini Nyambung Seperti itu Dan tersambung Oke Kalau sudah Tersambung Seperti ini Maka si remote ini Tidak akan Kemana-mana Hanya ke TV ini saja Seperti itu guys Jadi penting ya Kalau di rumah kamu Ada dua TV Samsung Ada tiga TV Samsung Maxor Tersambung ke Salah satunya Biar Kamu tidak bingung Oke itu aja Sepertinya Yang perlu saya informasikan Mengenai DU 7000